Halo Guys dan Girls, Happy Weekend, Balik lagi di Tear List Video Banner Melzalgard Ingat ya, di-applykan di bannernya Melzalgard, dan untuk referen ke depannya Sama ini murni pendapat, jadi bebas untuk tidak setuju Si Gouketsu turun, kenapa turun? Karena T-shape itu sangat mengganggu Susah mengaturnya, makanya akhirnya turun, ternyata sesulit itu Amai juga turun, utility-nya sudah mulai berkurang Nah, akhirnya si criminal ini turun ke bawah ya Oke Garo juga turun ke bawah Nah, ini juga turun Tapi tidak seperti game, si Goyor-Goyor masih 11-12 dengan Atomi Dari sisi armornya Majeng doang masih oke ya Majeng doang masih oke Tebal banget non-create damage free-nya Di-applykan dengan Core DK yang notabene-nya Kasarnya Punya 10 maksimum HP Si CTO go keser ke kanan Karena sekarang DOT tidak lagi langsung explode Saat musuh ada special protect Tapi tetap tinggi Cuman Artinya berkurang damage output CTO overall Mungkin Round 4 ke atas kan ya Setelah special protect musuh habis Itu berarti yang kesekiannya ya Baru bisa meledak special burn-nya Bagi yang belum tahu Dot damage itu Kalau ke Core DK Itu kan ke special protect dulu Nah itu tidak trigger Extra damage pasifnya si VM, Deep Seeking, dan Chouzi monster Terus tidak juga reveal special protectnya si CTO Kenapa? Karena tidak ke HP Dianggapnya Seperti itu Tapi tenang Yang berkurang di CTO itu Lebih ke karena tidak trigger Extra damage-nya Pasimen, Deep Seeking, dan monster Chouzi saja Kalau untuk reveal-nya Si CTO ini Paling tinggal 3 bintang lagi Kan dia kan dapet 9 atau 10 bintang Tergantung dari DK Core kalian level berapa Sama antara Kang Sayur atau Menzel Guard Itu Pasifnya yang keberapa nambahnya kan? Itu bisa-bisa Toto total 10 bintang 9 sampai 10 bintang Dan terus dia juga punya pasif kan? Pasif dia kan bikin sendiri special protect dari attack inisiat awal mulai start battle Itu bisa-bisa udah startnya udah 12 bintang sih CTO ini 12 bintang berarti tinggal 3 bintang lagi Tinggal sedikit kok yang Gak bisa diisi sama dia awal-awal battle Pas udah masuk round 4 ke atas Harusnya HP salah satu dari tim musuh udah mulai bisa di Inflict damage-nya oleh special burn Itu akan ngisi 3 extra nya lagi Terakhir selain DOT bagi kalian yang belum tahu Gue sering sih ngomong Cuman kan Beda teori beda praktek ya Mungkin kalian karena gak pernah praktek kan baru Cuman nonton doang Ini kan nyari referensi Jadi gak keliatan atau miss Special protect itu ada limit 15 bintang Setelah 15 bintang tercapai CTO atau bahkan curunya TTM tidak akan reveal special protect Termasuk ultinya deep seeking Begitu pak Makanya tidak terlalu signifikan Tapi tidak dipungkiri Sedikit berkurang value nya si CTO Nah itu tetep tinggi lebih taruh bang Beda tapi posisinya Kemarin kan di sebelah kiri di zona hijau Sekarang gue pindahin ke zona kuning Zona hijau bagian baru Lihat tier list gue itu yang gue rekomen ambil Sebenernya CTO dengan Eh CTO lagi sorry Sebenernya deep seeking dengan TTM ini Masih gue ngevote deep seeking ya Masih tinggian deep seeking Cuman TTM ini hampir mengimbangi lah Tapi tetep bagusan deep seeking Di sisi lain Kalau dibandingin unit lain TTM ini tetep superior Apalagi TTM tidak seperti si Kabuto TTM kalau special protect nya berkurang Value nya Itu akan nge-reflect Dihitung sama si TTM Makanya berguna banget ya Majeng saja di core nya DK Plus taktik cut dungeon Itu hero side itu Saat ini ya TTM ini yang bisa sangat menggendong Metal bait sebenernya bisa juga Tapi tetep masih bagusan si TTM Cuman hampir tipis ya hampir tipis Kenapa metal bait bahkan malah menghilang di PVE Karena setengah setengah Atau tinggal secuil SAC nya ya kan Gak akan bisa Orang nge-keep Atau tidak efisien orang nge-keep Metal bait dalam keadaan full build Di eranya Dipsy King Bukan karena Drive Knight Bukan karena yang lain Tapi karena si Dipsy King Dipsy King ini Sticky efeknya Bikin Metal bait Menjadi Zombieman Lead version Lebih berguna Zombieman Malah lebih banyak revival nya Kasar nya gitu Alhasil Damage output TVE nya turun Sebenernya karena gak full build lagi Tapi kalau Masih full build Harusnya bisa lah nge-gendom di taktik Di Core nya DK ya Kekurangannya si Metal bait kan Di taktik kart kan Karena ngelawan Gary U core Dengan bantuan pasif DK Yang akan mengeliminasi God Mode Setiap turn Wah pasti bisa membagi buta itu sih Metal bait Tang sayur masih tetep disini Melzart guard itu versi superiornya Kang sayur Kenapa? Walau tinggian Kang sayur Melzart guard 50% Kang sayur bisa 60% Atau bahkan 70% Kalau kalian beruntung punya keepsake nya Cuman Melzart guard lebih tebel Stat nya lebih tinggi Plus Damage outputnya gak kaleng-kaleng ya Damage outputnya gak kaleng-kaleng Kenapa AOE jadi bagus kembali? Soalnya tim musuh itu Kemungkinan 3 round ya Antara 2 round atau bahkan 3 round ke atas itu Tapi 4 lah Di atas 4 round Baru udah mulai berkurang dari 6 Menjadi mungkin tinggal 4 atau 3 Special protect ini Banyak banget ya Bisa dibilang 10 kali Maximum HP Keadaan tim saat ini Dengan AOE damage setinggi Melzart guard 68% x 6 itu tinggi sekali pak Ya berarti itu Jadi Dia gak hanya seperti Phoenix man yang matching doang Dia ini bisa inflict damage pak Nah itu Oke kita ke keepsake ya Oke masih unit lama ini Nah Si Gail tenang Tidak jatuh ke S Kalau di keepsake-an ya Soalnya di PVE masih berguna ya Ketidaknya Geregensub juga masih berguna banget Kalau berkipsake Bahkan di Core DK pun masih lumayan oke sih Geregensub dimasukkan Kalau umu 5 ya Alias berkipsake Akhirnya turun juga si Atomic Ini paling parah PM Geregensub 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 juga turun Oke Gue tetap lebih Memprioritaskan Dipsy King untuk ber-kipsake Dekah Kang sayur Wah sayang Kang sayur Ini agak sulit dapetin Flipchake nya Tidak Dengan Cara normal Tidak bisa di exchange Shard kipseknya melzalgar itu sendiri gue nilai sangat penting kipseknya kalau kalian mau ambil si melzanya inget ya tier kipsek ini apply untuk unitnya kalian sudah punya bukan jadikan patokan untuk ngambil unit tersebut sekarang kita ke awaken 2 nya CE akhirnya turun ya ya tahu sendiri ya pertama gugupnya ada limit 3 round kedua healnya hampir tidak berguna kenapa dia kan limitnya 3 round sedangkan kemungkinan di round 3 atau bahkan 4 ke atas baru HP bisa berkurang sebelumnya ya spesial protect dulu terus HP mau di heal nah itu jadi lebih berguna jauh curutnya sih TTM atau Mi A2 masih tetap sangat berguna di era bahkan era sekarang ini ini juga masih berguna selain revivalnya non-create damage free yang dikasih ke seluruh tim itu berguna banget gitu masih tetap tinggi awake keduanya menurut gua deepseeking apalagi ini juga dua curutnya luar biasa dk ini kenapa tetap lumayan di SS plus karena core lama uniknya cuman gua tetap tidak rekomen ngincar awaken 2 duluan sama kayak Geru Gensu polesan terakhir terus kenapa dia di SS plus ini sih DK awaken 2 ini karena triggernya lebih gampang dari di Geru Gensu cukup kritikal saja sekali satu run masa sekali enggak ada yang kritik kalian melzalgat disini dia mungkin bahkan di SS lah ya SS plus soalnya melzalgat awaken 2 nya cuma naikin revival dia dari 2 ke 3 terus sama buff nya jadi mirip kang sayur umum 5 gila ya kang sayur ya setidaknya partial dari si melzalgat dia punya kang sayur itu tetep tetep enakkan kang sayur kemana-mana oh nggak bisa pak kang sayur itu hanya satu bagian dari si melzalgat mungkin lebih ke ini ya arahnya mungkin lebih ke sini ya Wah gua agak berat nih ngambil melzalgat karena BT plus unit-unit pentingnya itu mepet banget sebelum bannernya melzalgat jadi gua kayaknya mendingan pakai kang sayur aja ah itu baru gue setuju cuman kalau sampai nge-statement ah ini main akan kang sayur kemana-mana Wah jauh pak bahkan polos aja melzalgat itu lebih bagus jauh ya lebih banyak utili-tili yang ditawarkan melzalgat ketimbang si kang sayur cuman kalau memang terpaksa di-skip dan pakai kang sayur masih oke kayak gitu jadi kayak ini ya kayak versi merakyatnya gitu sih kang sayur itu cuman kalau mau dibilang lebih baik dari melzalgatnya jauh ya ini rekomendasi line up dan contoh saja sebagai gambaran seperti ini si TTM kasarnya mau habis pun HPnya nggak masalah toh nge-reflex ya terus misalnya diinjer duluan itu akan dihidupkan antara sama PM atau sama Melza dia akan reflect lagi kasarnya gitu dan denger-dengar kalian dihidupkan sama Melza ini itu bisa refill lagi special protect sayang gue belum sampai ke tahap mampu merealisasikan itu baru sebatas rasmi bro cuman kasarnya tidak bisa refill lagi saja sih tank top master ini itu tetap ngeri setiap dihidupkan kembali oleh mereka kasarnya kita anggap saja itu masih gray area itu yang bisa refill kembali kembali TTM ini si DK juga ini lumayan tebelnya di dua round pertama dia punya evasion terus si deep seeking di depan gimana Bang lo agak danger nih deep seeking pertama karena dia bisa selalu refill special protectnya bukan awal mulai kan 9 atau 10 bintang ya itu kemungkinan dip seeking akan cepat merefill sisa lima bintangnya jadi tidaknya 50% lebih tebel dari teman-teman yang lain itu pertama kedua si deep seeking kalau mati kalau mati ya Limitation kombonya di reset ini konteksnya deep seekingnya full set di tim ini terus kalau di lapangannya ini sih flexi-flash akan jalan kan kemungkinan trigger combo mereka berdua katakanlah tidak misalnya katakanlah tidak si TTM berikutnya jalan TTM jalan nge-trigger combo mereka berdua habis itu si melza lah di set speednya lebih tinggi yang ketiga ya atau yang kedua karena menurut gua lebih berguna melza kalau yang ulti jalan beneran duluan area tadi yang seperti balik lagi gua bilang kan area musuhnya melza jalan trigger lagi kombo melzanya jadi dua kali ulti habis ini kombo habis itu kiriman musuh bisa ngincer ini ini mati hidup lagi ini Dekah kalian jalan atau PM kalian jalan itu akan trigger kombo sekali lagi makanya lebih penting lebih kayaknya lebih efisien sih dip seeking kedepan ketimbang si melzanya yang kedepan tapi di sisi lain kalau musuh ada tim menculik banyak kayaknya enakan sih dip seekingnya kebelakang saja seperti itu tergantung musuh juga cuman in general kayaknya ini lebih bagus ya gue juga pakai di live class kemarin begini sih formasinya ditambah di luar live class kan ada krul jadi lebih gampang lagi ngisi special protectnya sih dip seeking ini kalau TTM nya yang full set kalau TTM full set berarti dip seeking hanya bisa nge-trigger kombo sekali ya kan ataupun FF yang full set salah satu saja ini lebih baik seperti ini tetep TTM enakan di depan bagaimanapun skenario nya soalnya HP dia berkurang special protect nya value dan HP berkurang dan terus mati itu kayaknya skenario yang baik ya untuk dihidupkan kembali oleh mereka berdua sifles sifles juga karena kan ada evasion jadi guri-guri nyoy abis susah ngebunuh dia dihidupin gitu Pak belum lagi dia masih bisa bertahan dalam keadaan tanpa special protect kalau udah awaken 2 ini versi lead nya atau versi lebih murah meriahnya seperti yang tadi gue bilang TTM baiknya di depan saja terus mungkin di sini bigat atau bigatnya bisa dan ke sini kalau mau curi-curikan tapi enakan si melzanya bisa ulti dua kali ya terus kalau musuh ternyata tetap nekat pakai sih goyor-goyor di eranya melza baru dulu deh di satu raw kan si deep seeking dengan si melzanya untuk imun silence nya kecuali musuh nggak ada goyor-goyor enakan kayak gini sih soalnya di miss output si melza lumayan tinggi Pak ini satu lagi duelist Oke itu saja video kali ini kalau ada yang mau tanyakan silangan kalau ada mau saran monggo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas lives together adios Hai 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 hai